Intro Sejumlah pihak memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut salah satunya Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia alias Walhi Menurut Walhi, dampak paling parah dari pengerukan pasir laut adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia Izin ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 PP tersebut ditekan Presiden Jokowi pada tanggal 15 Mei lalu dengan alasan pembersihan sedimentasi Namun ekspor pasir laut baru bisa dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri tercukupi Terkait kebijakan ini, manajer kampanye pesisir dan laut Walhi Parit Ridwanudin angkat bicara Menurutnya, aturan baru itu menunjukkan wajah asli yang eksploitatif terhadap sumber daya alam Dalam pasar 10 disebutkan, pasir laut bisa dijual jika mendapat izin usaha pertambangan untuk penjualan Parit menilai izin penjualan pasir laut sengaja diarahkan untuk kepentingan bisnis Selain itu, dampak yang paling nyata tentu adalah kerusakan lingkungan Menurut kajian Walhi, sejauh ini beberapa pulau kecil sudah tenggelam akibat adanya pengerukan pasir laut diantaranya di Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan lain-lain Selain itu, beberapa desa pesisir juga sudah tenggelam Parit menuturkan dampak lain yang berpotensi timbul adalah abrasi dan arus laut yang lebih tinggi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya